Halo teman-teman semuanya, jadi hari ini aku mau update dermapen aku yang aku lakukan ketujuh kalinya Tapi untuk dermapen kali ini, aku tuh kayak kelupaan gitu untuk update setiap hari hasil dari pemakaian dermapen aku Dan di dermapen kali ini, aku menggunakan jarum yang 32 pin Nah, kalau kalian penasaran gimana hasilnya aku menggunakan jarum 32 pin di dermapen ketujuh ini, tonton video ini Oke teman-teman, jadi di video-video sebelumnya, aku kan pakai jarum yang 12 pin Dan karena ada beberapa orang dari kalian yang nanyain kenapa aku nggak pakai 32 pin Jadi kemarin aku penasaran dan akhirnya aku order yang 32 pin, tapi aku ordernya cuma 1 Karena kalau aku lihat ya di online shopnya itu, dia bilang kalau fungsi dari 32 pin itu Dia nggak ada kayak apa ya, menghilangkan agneskar Jadi dia kayak mencerahkan, memudarkan spot, kemudian merebajakan kulit Nah, jadi waktu aku baca itu, aku ngerasa kok kayaknya yang 32 pin ini nggak dikhususkan untuk menghilangkan agneskar Jadi aku ordernya cuma 1 piece aja Dan yang lainnya itu aku order yang 12 pin Untuk cara pemakaiannya masih sama, aku pakai anestesi Kemudian setelah anestesinya sudah terasa, sekitar 30 menitan Nah, aku langsung usap dengan tisu Nah, disini aku mau menggunakan air, terus aku usap aja dengan tisu Dan aku kerjakan dermapen menggunakan yang 32 pin tadi seperti biasanya Nah, setelah aku cobain satu bagian, waktu itu aku pertama kali cobain di area dahi Nah, biasanya kalau di dahi itu, 1,5 terus aku pakai yang 12 pin itu udah udah kerasa kayak cikit-cikit-cikit-cikit banget Karena ini kan daerah yang sensitif banget ya Cuma kemarin waktu aku pakai yang 32 pin, dia tuh nggak terlalu kerasa cikit-cikitnya Malah kayak nggak terlalu kerasa banget Apalagi di daerah pipi, dia tuh nggak terlalu kerasa Bahkan untuk di dermapen yang ketujuh ini Aku tuh prosesnya lebih lama daripada proses yang 12 pin Karena aku nggak terlalu ngerasain dia berdarah banget dan juga merah Jadi aku tuh kayak ngelamain gitu dermapennya Dan ternyata setelah aku coba dan coba lagi, ya memang hasilnya begitu Jadi tuh yang 32 pin itu memang nggak dikhususkan untuk Agnescar Itu lebih bagus kalau kalian mau untuk pakai BB Glow misalnya, itu bagus katanya Dan kalau kalian nggak punya masalah dengan Agnescar, terus kalian pengen kulitnya tuh lebih kencang Lebih memudarkan sport misalnya kayak flag gitu Atau bekas jerawat yang merah-merah atau coklat-coklat gitu Nah, pakai itu juga bisa Karena itu nggak terlalu sakit-sakit banget Walaupun aku kemarin pakai di kedalaman 2 cm Tapi di bagian BB itu nggak merah banget Dan nggak berdarah sama sekali Dan untuk pengulihannya itu juga cepet banget Bahkan hari kedua itu, kulit aku tuh nggak merah-merah lagi Tapi untuk proses pengelupasannya Masih sama ya, seperti dermapen yang menggunakan 12 pin Jadi sekitar hari ketiga itu mulai mengelupas Terus untuk skincare yang aku pakai di dermapen ke-7 ini Hampir sama semuanya, cuma ada beberapa yang beda Yang pertama itu cleanser Jadi cleanser itu aku pakai yang dari Gelis ID yang sabun batangan itu Pernah aku review juga di video sebelumnya Kemudian setelah sekitar 2 hari ya 2 hari itu aku udah mulai berani menggunakan toner Ini toner masih sama karena aku mau ngabisin dan belum habis-habis guys Ini yang dari Hadalabo Ultimate Moisturizing Lotion Terus setelah tonernya itu meresap Aku pakai yang dari Corserex Galactomyces Whitening Power Essence Kemudian baru aku pakai serumnya Ini yang serum di Balance yang botol kedua aku Nah untuk sunscreennya aku pakai dari Emina Ini yang Sun Protection SPF 30 PE++ Kenapa aku nggak pakai yang dari Gelis ID? Karena Gelis ID ini kan ada coveragenya Jadi aku takut tuh kayak Apa ya, dia malam menutupi pori-pori aku Karena kan ini baru habis dermapen Jadi aku skip menggunakan sunscreen ini Terus untuk malamnya juga sama ya Seperti biasanya Tadi itu cuma dikurangin sama sunscreennya Hasilnya setelah aku menggunakan jarum 32 ini Aku nggak terlalu ngerasa Maskarnya lebih berkurang seperti biasanya ya Tapi kulit aku memang kelihatan kayak apa ya Kencang banget Terus Yang enak sih kulitnya Tapi dia maskarnya kalau aku lihat Masih sama-sama seperti sebelumnya Jadi ya aku nggak sarankan ya Jarum 32 pin ini Untuk kalian yang pengen menghilangkan Agnescar yang bolong-bolong itu Kalau kalian memang pengen Menghilangkan Agnescar dengan dermapen Aku sarankan yang 12 pin Tapi sekali lagi Jangan lupa untuk pakai anestesinya Karena pasti sakit banget Oh iya, sekalian di video ini Aku mau curhat Jadi aku terima beberapa komen Yang katanya Ngapain melakuin dermapen Kalau seandainya itu tuh Kayak nggak ada hasilnya gitu Jadi gini Logikanya Kalau emang nggak ada hasil Buat apa aku ngelakuin selama ini gitu Karena aku udah ngeliat hasilnya Makanya aku berani meneruskan dermapen ini Terus ya kemarin itu kan Aku perawatan di klinik ya Di Zab Kalian bisa nonton video aku sebelumnya Jadi kemarin di Zab juga ada Yang namanya PRP Jadi itu tuh kayak dermapen Tapi mereka menggunakan darah kita sendiri Terus kayak diaplikasikan ke serum gitu Nah aku sempat tanya sama dokternya Dok kalau seandainya PRP Itu kira-kira berapa lama sih bisa kelihatan hasilnya Dia bilang minimal 8 kali PRP Dan PRP itu Sekali datang PRP itu 2 juta guys Jadi kalau kalian mau lihat hasilnya Kalian harus mengeluarkan sekitar 16 juta rupiah Ya menurut aku gak ada salahnya Aku cobain dermapen Karena setelah aku cobain dermapen Sampai ke 7 Aku ngerasain kok perubahan di kulitku ya Lebih tepatnya di bagian Agnescar PP Sama yang sini Karena setiap kali aku make up Dulu itu ya Aku tuh gak berani banget make up Yang terlalu berat-berat banget Karena ketika aku mengaplikasikan foundation Dan itu tuh malah bikin kayak Agnescar itu Jadi kelihatan banget nget-nget Jadi kayak lebih jelek make up Daripada gak make up sama sekali Dan kalau kalian lihat sekarang wajah aku Ini wajah aku tanpa menggunakan make up sama sekali Ini aku baru habis cuci muka Aku gak pake toner Aku gak pake moisturizer Jadi kalau ditanya Ngapain aku ngelakuin dermapen Kalau seandain gak ada perubahan Ya kalian bisa ya Lihat jawaban aku sebelumnya Dan ada lagi kan kemarin yang bilang Yang komen Ngapain sih dermapen Mending langsung operasi aja Gak susah-susah Katanya begitu kan Nah Gimana ya ngomongnya Aku kalau mau operasi juga takut sebenernya Karena kan menurut aku Aku udah dikasih Tuhan seperti ini Dan yang namanya operasi itu kan Perlu budget yang gede banget Nah kebetulan aku belum punya budget untuk kesana Ya budgetnya masih untuk beli pampers Dan juga susunya Elora Jadi ya kalau kalian yang komen Kenapa gak operasi aja Kalau kalian mau endorse aku Ya boleh banget Kalau seandainya kalian memiliki Apa ya tempat yang bener-bener bagus Untuk menghilangkan agnes Karena aku ya puji Tuhan banget ya Cuma kan balik lagi Karena aku punya budget sendiri Dan aku punya Apa ya pendapat sendiri Ya jadi ya aku lakukan apa yang menurut aku benar Terus ada juga yang bilang kan Kalau seandainya dermapen itu Kok menyeramkan Jadi Kalau untuk aku sendiri Karena aku udah pernah Perawatan di dokter ya Dan karena aku sudah mengalami Yang namanya jerawat Kemudian aku punya agnes scar Ya menurut aku Hasilnya Worth it lah gitu lah Untuk Pengorbanan aku selama ini Dan juga ya Kalau seandainya kalian yang belum ngerasain Yang namanya punya jerawat Terus punya agnes scar Kalau make up itu Kelihatan jelek Aku saranen sih Nggak sembarang ngomong Karena satu kata negatif dari kalian Akan membuat Apa ya Banyak banget orang yang sakit hati gitu Bukan mau kita loh Mau punya jerawat Ataupun punya agnes scar Sama sekali kita tuh Nggak mau punya agnes scar Punya jerawat Tapi kalau emang Itu adalah salah satu proses Yang harus kita lakuin Yaudah Kita lewatin aja Dengan bersyukur Dan juga dengan Cara lainnya Yang menurut kita bisa untuk Menyembuhkan agnes scar kita Dan juga jerawat kita Oke teman-teman Aku rasa segitu dulu Video aku hari ini Dan untuk teman-teman Yang saat ini masih berjuang Dengan jerawat Dengan agnes scar Tetap semangat Tetap semangat dalam Melakukan apa yang kalian Anggap benar Dan kalian yakini Nggak peduli Kata-kata orang yang negatif Atau kata-kata orang yang selalu Menghujat Ataupun mengledek kita Pokoknya kita jalanin aja Apa yang menurut kita itu bagus Dan juga berhasil di kulit kita Jadi ya Tetap semangat Thank you banget buat kalian Yang udah nonton video ini Sampai ketemu di video berikutnya Bye Bye